Jalan dan jembatan rusak di Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang Senin siang pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tulang Bawang mendatangi lokasi untuk melakukan pendataan upaya perbaikan Hari ini kita cek bersama keadaan jalannya karena disitu ada membangun nanti satu jembatan lagi dan ada satu blok yang akan dikerjakan juga berbarangan disini jadi kita lihat bagaimana akses jalan yang akan dilalui untuk mengatakan material dan peralatan apa yang nanti cukup digunakan disini Pia Kecamatan berharap perbaikan segera dilakukan mengingat jalan dan jembatan ini sangat dibutuhkan warga untuk mengirim hasil pertanian Jembatan adalah yang akan dibangun mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Pancatunggal Jaya dan gedung harapan atau lintas yang sangat berdekatan mudah-mudahan ini untuk segera dilaksanakan dan dapat dipermaskan oleh masyarakat banyak Dinas PUPR berjanji akan mengalokasikan anggaran hingga 2 miliar rupiah lebih untuk memperbaikinya Anggaran akan disiapkan berasal dari APBD untuk pembangunan jalan dan jembatan yang sudah puluhan tahun tak pernah tersentuh pembangunan Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang Warga yang ditangkap dalam kasus pengguna narkotika diupayakan untuk direhabilitasi dan bukannya dipenjara Hal itu disampaikan pihak Badan Narkotika Nasional atau BNN Lampung dalam sosialisasi pemberantasan narkoba di Lampung Utara Pihak BNN juga menekankan rehabilitasi untuk kasus pemakaian narkoba sebab kondisi penjara atau lapas di Indonesia khususnya di Lampung banyak yang sudah penuh hingga melebihi kapasitas Sosialisasi dilakukan di ruang tapis Pemda Lampung Utara dan diikuti seluruh camat serta unsur Forkopimda Lampung Utara BNN meminta warga atau ASN di Lampung Utara yang merasa sebagai pecandu narkoba tidak takut datang atau melapor untuk direhabilitasi tanpa khawatir di penjara BNN juga menjamin rehabilitasi gratis dan identitas mereka tidak tersebar Kita akan memain tenen, memain tenen itu memelihara merawat pasien Penyalah guna adalah pasien yang harus disembuka bukan tersangka yang dipidanakan sehingga logikanya semakin estimasi atau tereliminasi semakin mengecilnya angka provinsi, angka penyalah guna otomatis permintaan saja akan berkurang Sementara pihak pemerintah daerah Lampung Utara berjanji akan menyerahkan pegawai negeri sipil yang kedapatan mengkonsumsi narkoba ke pihak BNN untuk direhabilitasi Kecuali PNS yang menjadi pengedar narkoba maka akan diserahkan untuk ditindak secara pidana Kecandu bagaimana Pak? Ya itu, kita berlakukan sama bukan hanya ASN, siapapun dia kalau dia pemakai harus direhabilitasi Apakah ada sanksinya sendiri? kalau dia pemakai seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala BLP tadi bahwa dia harus kita rehabilitasi Nah kalau pengedaran bandar itu pidana Dari data di Polres Lampung Utara pada akhir tahun 2020 lalu telah melakukan tiga kali penangkapan tersangka narkoba yang melibatkan pegawai di Pemkap Lampung Utara Pada tanggal 22 Oktober 2020 dua orang Oknum Pol PP ditangkap saat sedang berpesta mengkonsumsi sabu-sabu di pos jaga rumah dinas Bupati Lampung Utara Dari keduanya, polisi menyita satu bungkus sabu-sabu sisa pakai lengkap dengan alat hisapnya Penangkapan berikutnya, polisi menangkap pegawai honorer di Dinas Perhubungan dan Dinas Pengairan Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara